Intro Bersama lagi dengan ExtroTV Media Otomotif Bapak Ibu Pemirsa dan juga Honda Lovers Saya akan informasikan mengenai kenaikan harga Honda Brio untuk yang tahun 2023 Maka kemudian impactnya adalah Bapak Ibu yang telah memesan Honda Brio di tahun 2022 Namun mobilnya belum dikirim atau belum diproses STNK Maka pemesannya akan mengikuti atau menyesuaikan harga terbaru di tahun 2023 ini Intro Yang saya sampaikan adalah untuk harga Jawa Tengah dan DIY Honda Brio mengalami kenaikan untuk all type atau semua tipe Tipe S manual ini cukup tinggi Kenaikannya adalah Rp 2.200.000 Dari harga Rp 159.400.000 Menjadi Rp 161.600.000 Harga terbaru untuk yang tipe E manual Rp 174.700.000 E Matic adalah Rp 191.200.000 Jika dilihat ini kenaikannya tidak terlalu signifikan dari tahun 2022 lalu Namun untuk yang tipe RS ini memang agak lebih signifikan dibanding yang tipe Satya Dimana untuk tipe RS manual Terdahulu 2022 adalah Rp 219.100.000 Menjadi Rp 224.600.000 Mengalami kenaikan sekitar Rp 5.500.000 Kemudian untuk yang tipe RS Matic Harga terkini adalah Rp 234.600.000 Dan untuk yang tipe RS manual Tuton atau Urbanate Adalah Rp 235.400.000 Dan yang terakhir adalah Brio Untuk RS CVT yang Urbanate adalah Rp 245.400.000 Pada umumnya kenaikan harga daripada mobil untuk tahun atau setiap tahunnya Itu dipengaruhi oleh karena perubahan bea balik nama atau pajak kendaraan bermotornya Bapak Ibu dan Honda Lovers yang telah memesan kendaraan atau Honda Brio Di tahun 2022 namun memang belum diproses STNK Atau belum dapat unitnya Maka akan menyesuaikan atau mengikuti perubahan harga ini Segera saja hubungi nomor telepon marketing atau sales Yang telah membantu Ibu di dalam pemesanan Honda Brio ini Terima kasih telah menonton video dari ExtroTV Media Otomotif Mohon dukungannya dengan subscribe dan klik lonceng Untuk perkembangan daripada ExtroTV Tetap semangat dan selamat beraktifitas Semoga dilancarkan usahanya dan dimudahkan rezekinya Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.